Al-Quran di pemakaman Karena itu kalau tidak ada hadith yang melarang Baik itu dari ucapan Rasulullah SAW Ataupun itu dari wahyu Allah Ta'ala Maka kita tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Ta'ala Dan tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW Lantas adakah anjuran dari Rasulullah SAW? Tentunya ada Beberapa hadith menjelaskan Di antaranya hadith yang suhih Dalam kategori Hasan Suhih Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tobroni Sebagaimana disebutkan suatu ketika Putra dari Khalifah Umar bin Khattab Yaitu Sina Abdullah bin Umar RA berkata Saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda Iza ma ta'hadukum Kalau salah seorang di antara kalian meninggal Fala tahbisuh Maka jangan tunda-tunda pemakamannya Jangan tunda-tunda pemakamannya Dan hendaknya segerakan Dan di bagian kakinya dibacakan penutup surat Al-Baqarah Atau yang kita kenal dengan Aman Rasul Dan itu dilakukan di makamnya Artinya Rasulullah SAW menyatakan Agar di makamnya dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Bahkan satu surat penuh Al-Quran Yaitu surat Al-Fatihah Kalau ada perintah dari Nabi SAW Untuk baca Al-Quran Maka disitu pasti Kita diizinkan untuk membaca Surat-surat yang lain secara umum Karena itu ikhwani rahimahumullah Mari Kita jangan raku Baca Al-Quran di makam orang tua anda Di makam kerabat anda Di makam guru-guru anda Di makam teman-teman anda InsyaAllah Yang pasti yang membaca mendapat pahala Yang di sekitarnya pun yang mendengarkan Akan mendapatkan pahala Dan ketika rahmat itu turun InsyaAllah yang di dalam makam pun mendapatkan rahmat Dari Allah SWT Semoga barakah dan manfaat Selamat beramal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih